Dikabarkan sebelumnya Aibda Aksan menyebut polisi merupakan sarang mafia dalam sebuah video yang viral di media sosial. Dalam video itu ia mengungkap beberapa permasalahan di dalam kepolisian mulai dari banyaknya mafia, membayar untuk bisa masuk menjadi polisi hingga adanya korupsi. Kini pernyataan tersebut direspons oleh tim Paminal Mabes Polri dan langsung memeriksa tiga polres di Sulawesi Selatan. Dalam video tersebut Aibda Aksan juga mengaku dimutasi dari Polres Palopo ke Polres Tanatoraja karena membongkar korupsi atasannya di Polres Palopo. Kabit Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Komang Suartana mengatakan video Aibda Aksan mendapat perhatian Mabes Polri. Komang juga membenarkan keberadaan tim Paminal Mabes Polri di Sulawesi Selatan. Tim Paminal Mabes Polri mendatangi tiga polres di Sulawesi Selatan untuk melakukan pemeriksaan. Tiga polres yang diperiksa yakni, Polres Toraja, Luwu, dan Palopo. Namun ia membantah jika Mabes Polri mengundang Aibda Aksan untuk memberi keterangan terkait video yang dibuat. Komang Suartana menjelaskan, Propam Polda Sulawesi Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap Aibda Aksan terkait video tersebut. Terkait video tersebut, Aibda Aksan juga telah menyampaikan permintaan maafnya. Terima kasih telah menonton!